Sejak 5 Mei lalu, pedagang pasar hewan barito diminta mengosongkan kiosk. Sebanyak 141 kiosk di sepanjang jalan barito akan menjalani renovasi berkala. Pemerintah Kota Jakarta Selatan membongkar pasar hewan barito sejak 9 Mei lalu. Pasar hewan yang sudah ada selama puluhan tahun ini akan menjalani revitalisasi, waktu yang dibutuhkan sekitar 120 hari atau 4 bulan lamanya. Usin, salah satu pedagang di pasar hewan barito kebayoran baru mengatakan sudah mengetahui rencana revitalisasi sejak tahun lalu. Ia mengatakan, sejak 5 Mei pedagang di pasar hewan barito sudah diminta untuk mengosongkan lapak. Untuk sementara, Usin bergeser ke kiosk kuliner yang nantinya juga akan dibongkar secara bertahap. Mendungkuk sekali karena mau dibagusin. Harapannya lebih rapih, lebih maju aja deh. Proses sosialisasi dan negosiasi dengan pedagang pasar barito sudah dilakukan sejak 21 April 2022. Pedagang pasar barito meminta agar revitalisasi bangunan dilakukan setelah lebaran, agar masih bisa mendapatkan pemasukan sampai idul fitri. Tidak hanya 85 kiosk di pasar hewan, 22 kiosk buah dan 34 kiosk pengusaha kuliner juga akan direnovasi secara bertahap. Bangunannya sudah, ya boleh katakan sudah tidak layak, kemudian ukuran-ukurannya juga ada yang besar, ada yang kecil, kan demikian kan ya. Nah nanti kita akan buat itu satu sama lain, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil, kita buat sama semua. Jadi tidak ada rasa kecemburuan satu sama lain. Suku Dinas PPK UKM juga berkoordinasi dengan Sudin Pertamanan Hutan Kota, Sudin Sumberdaya Air, Sudin Bina Marga, serta Satpol PP, agar pekerja bangunan tidak membuang puing ke area Taman Langsat, juga saluran air dan trotoar yang sudah tertata rapi. Bela Mulahela, Devi Fitriani, Jakarta